Gabung latihan, Esteban Fiskara reuni bareng Kim dan Haris di PSS Sleman Satu lagi pemain baru bergabung ikut latihan bersama skuad PSS Sleman pada latihan pagi di WorldFit Gym, Sleman Sosok tersebut adalah Esteban Gabriel Fiskara, pemain yang beroperasi di sektor tengah Super Elang Jawa Hari ini saya mengikuti latihan perdana bersama PSS di gym, sejauh ini kondisi saya tidak ada masalah karena selama di Argentina juga melakukan latihan fisik dan ikut gym Mengenai kondisi fisik saya, sejauh ini juga tidak ada masalah namun tentu beda latihan sendiri dan bersama tim Tapi sejauh ini tidak ada masalah, ujarnya seusai sesi latihan pagi di WorldFit Gym, Sleman, Kamis, tanggal 18 Mei tahun 2023 pagi Kesan hangat pun dirasakan bagi pria kelahiran tanggal 11 April tahun 1986 ini ketika pertama kali bertemu dengan jajaran pelatih Menurut Fiskara, hal tersebut adalah baik dan patut disyukuri Saya juga sudah bertemu semua jajaran pelatih PSS dan teman-teman pemain yang lain Puji Tuhan, respon mereka sangat welcome dan baik kepada saya Satu hal yang tentu sangat saya syukuri, tuturnya dengan ceria Bertemu kembali dengan Kim Yefri dan Haris Tuharea di PSS menurut pemain kelahiran Belen de Escobar Argentina ini sangat membantunya beradaptasi dengan lingkungan baru Adanya Haris dan Kim yang pernah bermain bersama saya sebelumnya, tentu sangat membantu Itu membuat saya menjadi tidak begitu canggung ketika memulai latihan Saya harap bisa membantu PSS menjadi lebih baik lagi dari musim sebelumnya Secara pribadi, ingin berkontribusi lebih banyak untuk PSS Jawab mantan pemain semen Padang FC ini Sikapi regulasi pemain U23, Ivan nanda optimis dan siap bersaing Bersikap optimis dan berani menantang diri sendiri untuk terus berkembang menjadi pilihan sikap back tengah PSS Sleman, Ivan nanda pratama Pilihan sikapnya tersebut sebagai bentuk respon mengenai regulasi baru dari operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru yang mewajibkan setiap peserta kompetisi menurunkan satu pemain U23 dengan durasi 45 menit Menurut saya dengan regulasi baru yang ditetapkan oleh Liga menjadi kesempatan bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya Meskipun ada regulasi U23 main selama 45 menit, bukan alasan para pemain muda bermalas-malasan saat latihan Harus lebih semangat dan menambah porsi latihan dari sebelumnya Ujar back tengah PSS dengan optimis, Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023, sore di lapangan Pak Kembinangun, Sleman Berposisi sebagai back tengah bukanlah perkara mudah bagi pemain asli kudus Jawa Tengah ini menjadi langganan sebelas utama Dirinya harus bersaing ketat memperebutkan posisi tersebut mengingat posisi back tengah juga diisi pemain asing Hal yang saya lakukan untuk mendapatkan tempat di tim utama, saya maksimal saat berlatih Kemudian, selalu menjaga kondisi supaya bisa bersaing dengan pemain lain ke depannya, pungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!